Penjabat PJ Gubernur Aceh, Ahmad Marjuki, selaku pemegang saham pengendali atau PSP PT Bank Aceh Syariah, melantik dan juga mengambil sumpah Muhammad Syah sebagai Direktur Utama atau Dirut PT Bas periode 2023-2027. Pengambilan sumpah berlangsung pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Tahun Buku 2022 dan RUPS Luar Biasa PT Bank Aceh Syariah di Ruang Serbaguna Seda Aceh, Kamis 9 Maret 2022. Pengangkatan Muhammad Syah sebagai Dirut Bas berdasarkan surat keputusan Gubernur Aceh nomor 584-867-2023 tertanggal 9 Maret 2023. Sebelumnya pada RUPS, Ahmad Marjuki berpesan kepada jajaran Direksi PT Bas untuk bekerja sebaik-baiknya demi mendukung kebangkitan perekonomian Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Marjuki juga mengingatkan jajaran manajemen Bas untuk menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR secara optimal bagi pemberdayaan ekonomi. RUPS dan juga RUPSLB PT Bas dihadiri oleh seluruh jajaran komisaris, direksi, serta bupati oleh kota seanceh selaku pemegang saham PT Bas. RUPSLB PT Bas.